Intro Pemirsa Polresta Tanjung Pinang gelar upacara serah terima jabatan pejabat utama. Prosesi serah terima jabatan langsung dipimpin oleh Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Pol Heribertus Ompusunggu di halaman Mapolresta Rabu Pagi. Beberapa pejabat yang melakukan sertijab adalah Kabak Ops yang sebelumnya dijabat Kompol Reza Anugrah digantikan dengan Kompol Veri Edulfandria Nor. Sementara itu Kompol Reza Anugrah diangkat pada jabatan baru sebagai Kasat Lantas Polresta Tanjung Pinang menggantikan AKP Ima Diputra Hari Suargana yang dimutasi sebagai Kapolsek Batam Kota. Kemudian PS Kasat Reskrim Polresta Tanjung Pinang kini dijabat AKP Roni Burunguju menggantikan AKP Awal Syaban Harhab. AKP Awal dimutasi sebagai Kapolsek Kawasan Pelabuhan Batam. Selanjutnya Kasat Narkoba saat ini dijabat oleh AKP FND yang sebelumnya menjabat Wakasat Reskrim Polresta Barelang. Kemudian jabatan Kapolsek Tanjung Pinang Timur dijabat oleh AKP Adam Yusrizal Sasono menggantikan Kompol Syafrudin Anwar. PS Kasat Polairut dijabat oleh AKP Firudin menggantikan AKP Paisol Hasusilo dan Ibtu Sugiono yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolsek Bandara digantikan Ibtu Raisa Prilia Savitri. Kapolresta Tanjung Pinang Kombes Polheribertus Ombusunggu mengatakan, serah terima jabatan ini merupakan tindak lanjut dari Surat Telegram Pol Dakepri terkait mutasi pejabat utama. Sementara itu Kapolresta juga berpesan kepada pejabat yang baru agar terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Mutasi di jajaran pejabat utama Polresta Tanjung Pinang. Kejabatan itu termasuk Kabak Kop, kemudian Kasat Lantas, Kasat Pol Air, Kasat Reskrim, Kasat Narkoba. Kemudian jajaran Polsek itu Kapolsek Bandara dan Kapolsek Timur. Suprianto, GoTV News melaporkan.